Pemirsa petugas TNI Polri dan pemerintah Desa Pontang melakukan sosialisasi prokes kepada para pengendara dan juga melakukan penyemprotan disinfektan, kasus jumlah tempat umum, dan tempat ibadah. Hal tersebut dilakukan demi menekan potensi penyebaran COVID-19. Sayangnya pemirsa informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajem Perita Jembar. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jembar1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Playstore. Saya Desi Suyata bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam, Satu TV. Pembagian masker gratis kepada para pengendara ini dilakukan oleh petugas TNI dan Polri bersama pemerintah Desa Pontang, Kecamatan Ambulu. Sambil melakukan sosialisasi kepada warga pedesaan tentang baya virus corona, dan pentingnya protokol kesehatan. Tak hanya itu saja, para petugas juga membagikan bantuan beras kepada warga kurang mampu agar bisa bertahan di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Jember, Bapak Damdim, Bapak Kapolres, dan Yayasan Budha Suci yang telah memberikan bantuan beras dan masker kepada kami. Untuk menekan potensi penyebaran COVID-19, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sejumlah tempat ibadah dan juga sekolah. Kami dari TNI Polri berserta 3 pilar yang bekerjasama dengan pemerintahan Desa Pontang, Kecamatan Ambulu memberikan bantuan beras dan masker kepada masyarakat Desa Pontang yang terdampak virus corona yang melendah di negeri ini. Kemudian kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di masjid maupun di sekolah untuk mencegah penularan virus corona ini. Diharapkan warga selalu disiplin menerapkan prokes dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dari Ambulu, Tim Liputan Jembar 1 TV melaporkan.